Guys, jadi kita mau cari pakis di atas air terjun, air terjunnya sebelah sana, nanti kita bakalan ke air terjunnya Dan kita bakalan masak ini sebagian, pakisnya udah dapat, nih, seger-seger sekali guys, nih Kita mau cari lagi yang masih ada tersisa, supaya kita bisa masaknya banyak nanti Kita bakalan masak campur tutut ya, nah ini ada sebagian lagi guys, nih Kalian mau lihat pakis liar yang bisa dimakan Nih guys Nih, ini bisa dimakan Inilah Ini udah guys Kita cari ke atas lagi Ini guys Ada dua Ini kita udah lumayan banyak ya Ini pakisnya layak konsumsi ya Nggak ada racunnya, ini ada juga Guys, jadi kita udah banyak dapat pakis nih Ini seger sekali guys, ini masih seger-seger press press, barusan dipetik sama dinar nih Jadi kita langsung aja ke pinggir sungai kita masak, setelah itu kita mau mandi air terjun nanti ya guys ya Dan kita masaknya ini, masak santan pedas campur tutut Guys, ini kita mau siap-siap, mau menyembrang sungai dinar mau masak di sana nanti Dan ini pakis kita nanti Oh ini dinar mau ke kuali guys Nah ini dinar, sama Uwai sama Winda lagi menuju ke sana ya guys Nah ini aku mau turun dulu Bismillah Wuh Ini dinar jatuh Dinar jatuh Guys, kita udah nyampe di lokasi tempat masak, ini di pinggir sungai langsung, ini ada sungainya Kita mau letakkan dulu, ini alat-alat kita Dan kita mau bikin tungku Ini dia ada batu, udah dinar siapin tadi Kita siapin dulu kualinya, kuali, dinar bawa kuali guys Oh ya, kita juga bawa kayu bakar ya dari rumah Biar kita enggak susah lagi mencari di sini Ini ada untuk tempat potong-potong sayur ini tadi, pakis nanti Ini dia, ini kita cuci dulu nanti guys Ada piring Nah ini dia kayu bakarnya guys Ini sampahnya yang bakalan kita kumpulin Singkirkan dulu Kolfan Leput Kolfan Komaan 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 Jadi kita mau masak pakai campur ini tutut atau cukup 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 atau liling kalau bahasa Ini sudah di toko supaya memudahkan dalam mengambil isinya nanti ini kita cuci dulu ini kita bawa dari rumah apinya udah hidup kita langsung aja letakkan kuali kita masak Ini dinar bawa minyak sedikit untuk menumis bumbu halus jadi bumbu halusnya itu dinar pakai bumbu bulai bawang putih bawang merah lengkuas jahe kunyit dan juga cabai diulek ya ini dinar bawa yang udah dihaluskan Kita langsung aja letakkan minyaknya Kita langsung aja tumis bumbu halusnya ini ada bumbu halus Aromanya udah legit-legit kita masukkan seafoodnya Seafoodnya Dinar pakai santan kara guys Dan air Kita masukkan yang terakhir daun pakis tadi Wuhh 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 Kita aduk ratau guys Tambahkan penyedap rasa dan juga garam halus ya Ini udah hampir mateng Guys ini udah mateng semua nih sayurnya udah mateng Siputnya udah mateng dan juga kita tes rasain dulu ya Hmm Mantap Mantap guys Oh ya guys Satu lagi Jadi dinar bawa petai Mau kita bakar nanti di barang api Jadi ini kita angkat Kita mau bakar petai untuk lalapan Ini udah mateng nih Kita mau bakar petai Ini petainya udah hampir masak guys Nih Udah mutung ya Mutung hangus Nah ini Guys kita udah masak ini dia Langsung aja kita makan nih borsi dinar Cepis di kiki Oke kita langsung aja ambil ini ya sayurnya Oh ya kita tadi udah bakar petai juga Ini dia Banyak ini Ada timun juga Alapan kita Ada kerupuk juga guys Nih Nih Kerupuknya banyak Oke dinar mau cobain langsung sayurnya Kiki sini ya Kiki dulu Karena dinar yang masak ya Dinar men spesialkan tamu dulu Tamu Kameramen Mau cup cup kamu Kasih aku aja nanti Ini Cepis Punnya dong din D Mari makan Buang dulu guys Oh ya Makan Cicip dulu Ini porsi dinar Mantap Oh ya ini kita Wai gak makan sama dinar Karena dia makan nasi bungkus tadi Wai mau cicip gak Ada uai di belakang Kalau uai mau cicip boleh Tapi kalau dia udah kenyang ya kita ngemaksain ya Namanya kita bikin konten barengan Doa 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 Sebelum makan kita berdoa Amin Cuci tangan Ini langsung dari pinggir Ini cuci tangan alami Ini mau cobain petainya dulu Wow panas banget Jadi ini baru selesai masak Langsung makan Jadi enak banget loh teman-teman Coba Lanjut guys Oh ini tempat plastiknya ya Sampah Ini pakisnya Hmm Ya do Jadi guys di air terjun itu rame sekali pengunjung muda-mudi ya Nanti kalau memang enggak terlalu rame kita bakal ke sana Tapi kalau rame kita enggak ke sana ya guys Karena padat sekali susah untuk merekam ya Karena lokasinya enggak terlalu luas Ini sunganya masih asli sekali Kerupuk tinggal Pasti kalian lihat porsi dinar udah kenyang ya kan Porsi kiki sama dinar beda ya Mantap Uitai 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 ini tuh rasanya kayak kerang kayak apa ya kayak gak jauh beda kayak kerang hijau ya kayak kerang hijau kayak apa lagi ya kayak siput lah gak mau keluar ya gak mau keluar ya udah panggap kita gak ngajakin Alan sama Deyan karena lepas dia jauh ya pasti banyak menanya yang tanya katanya kenapa gak ngajakin Alan sama Deyan jadi ini tuh lokasinya jalannya sempit terjal dan juga jauh ya kedalaman jadi gak bisa masuk mobil cuma bisa masuk motor jadi kita aja boncengan udah sempit ya mana barang kita banyak juga kalau seorang yang bisa bawa masuk mobil mungkin dia bakal bawa mobil aja gocil bisa guys dia Bentar, ada ini semut. Lagi? Lanjut, guys. Lagi? 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 Setelah ini, kita akan mandi di sungai. Karena air terjun itu masih rame. Jadi kita belum bisa ke air terjun itu. Benar-benar rame, guys. Para muda-mudi. Mungkin ada sebagian juga anak kuliah ya. Karena dia berkelompok banyak tadi rame. Jadi kita nggak enakan juga sih. Jadi kita mandi di aliran yang ini aja. Ini bersih juga. hampir mirip air terjun ini. Kita mandi! Kau! Kau! Hei! Aku klik. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampo endorse sampo endorse selamat menikmati setiap endorse masih akan kita pakai langsung air kita pakai sabun buka selamat menikmati guys jadi kita udah masa udah mandi juga saatnya kita pulang ini kita udah mandi ya udah rapi ini kuali gak ketinggalan ya oke kita langsung aja pulang kita menyembrangi sungai lagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih